dan disini saya memberikan penutup saya masukkan beberapa disini oke, saya masukkan seperti itu dan disini saya memberikan else lalu fungsi semacam ini dan jika disini saya deteksi sama seperti ini saya copy saja, biar cepat dan disini juga ini lalu di else-nya saya menggunakan ini dan saya copy semua lalu paste disini cuma disini saya memberikan where disini where dan nomor nmr agg nmr agg sama dengan dan disini saya membuat variable lagi untuk pengecekan di database dan dollar agg sama dengan mysql mysql query dan titik koma lalu semacam ini select all tanda bintang from lalu anggota dan where dan where disini adalah nama dan sama dengan di nama saya memberikan dollar session dan nama semacam itu semacam itu dan disini adalah dollar nmr agg mungkin sama dengan dan mysql fat asok semacam ini dan saya memberikan dollar agg lalu di nomor agg saya memberikan tanda semacam ini lalu tanda semacam ini titik 2 dan disini saya memberikan dollar sama seperti ini dollar nmr agg lalu tanda semacam ini dan tanda semacam ini disini adalah nomor oke karena saya mau mendeteksi nomornya orang yang sudah login disini saya mendeteksi bahwa jika ada yang login maka saya mendeteksi dimana di nama dengan nama yang login oke salah oke terbalik oke saya ganti dengan empty disini saya ganti dengan empty dan disini juga empty jika tidak ada yang login maka yang ditampilkan adalah semua semua dan jika ada yang login yang ditampilkan adalah dimana artikel yang mana yang ada nama dengan nomor tersebut oke jika saya simpan sekarang saya sudah mempunyai daftar artikel dan sekarang harusnya ada yang ditulis oleh Andi saja dan disini benar yang menulis Andi dan jika saya log out jika saya log out saya pergi ke log out log out saya log out sekarang dan jika saya pergi ke sini maka saya sudah ada disini dan saya bisa login lalu saya mungkin kembali ke agg dan daftar artikel maka saat saya tidak login saya akan mendapatkan semua artikel dan jika saya pergi ke login dengan nama ini 12345 maka jika saya reload oke saya enter maka saya sudah mendapatkan menu ini dan jika saya masuk ke artikel saya maka disini hanya ada artikel yang yang ditulis oleh abom yaitu saya yang masuk disini selama datang abom dan saya mungkin menambahkan di menu di menu selama datang abom saya memberikan koma mungkin atau mungkin tanda semacam ini dua dan disini juga saya memberikan tanda ini oke tanda ini dua juga jika sekarang saya simpan lalu saya reload oke saya sudah mempunyai semacam ini dan mungkin saya memberikan spasi juga saya simpan lagi saya reload oke sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan kita bisa buat artikel baru kalau umpamanya mungkin j jQuery tutorial dan disini saya memberikan video tentang pembahasan jQuery masukkan oke dan sekarang jika saya masuk ke daftar artikel saya sudah mempunyai dua artikel yang terakhir adalah jQuery tutorial dan jika saya membuat artikel lagi mungkin 3ds Mac tutorial dasar terdapat 10 video 3ds Mac dasar yang telah saya bahas tutorial ini diperuntukkan bagi yang baru mengenal 3ds Mac mungkin semacam itu dan jika saya masukkan artikel baru dan saya lihat di daftar artikel saya saya sudah mempunyai beberapa artikel dan sekarang 3 dan jika saya log out dan saya masuk ke daftar artikel maka saya melihat semua artikel yang ada disini oke semacam itu dan disini ada ini dan macam-macam oke kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam selamat menikmati